Pak, izin untuk PTM di Depok pastinya sudah ada kepastian belum Pak? Rencanakan, direncanakan bulan Oktober ya, karena memang selesai vaksin untuk pelajar itu di bulan September. Targetnya dari September itu berapa banyak? 100%, jadi sekarang sudah 60%, tinggal 40% lagi. Artinya selain pertimbangan itu ada lagi nggak sih Pak? Ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan protokol COVID-19 dan lainnya, seperti harus 3M, pakai masker, mempersiapkan untuk tempat putih tangan, terus juga yang hadir juga 50% di gantian lah hadirnya. Artinya nanti di Oktober ini memang sudah dipastikan untuk semua sekolah atau mungkin jenjang sekolah? Rencananya memang untuk semua sekolah rencananya. Apakah nanti ada sampel ya, ada uji coba nanti? Ada uji coba, ada beberapa sekolah dulu mungkin. Berarti artinya saat ini sama sekali belum ada PTM ya Pak ya? Belum ada. Belum ada sama sekali, dari tingkat SMA dan SMP juga? Iya, belum ada. Kalau untuk dari SD-nya sendiri Pak, kalau vaksinnya seperti apa Pak? Yang di bawah 12 tahun itu ada pertimbangan khusus nggak sih? Kalau SD ini yang kita lagi nunggu dari pusat ya, mudah-mudahan sih yang memang sekarang baru dari 12 tahun ke atas untuk yang di bawah itu. Belum ada peraturannya dari pusat. Ini sekarang sudah berapa persen Pak untuk sekolah-sekolah yang mengadakan vaksinasi untuk 12 tahun ke atas? Ini sudah lebih dari 60 persen yang kemarin sampai hari, hari apa ya? Hari minggu kemarin kan 60 persen. Sekarang sudah hari Selasa, jadi sudah bisa mencapai sekitar 65 persen. Artinya September pertengahan itu akan dikebut 100 persen Pak? Iya, semua target ini seperti itu. Siap. Terima kasih telah menonton!